Intro Sementara itu, usai tahapan pendaftaran KPO Kalsel akan mempublikasikan berkas persyaratan 2 bakal paslon gubernur dan wakil gubernur untuk diuji publik. Tahapan pemilihan kepala daerah terus berjalan, yang telah menuntaskan masa pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan akan mempublikasikan semua berkas persyaratan kedua bakal paslon untuk diuji publik. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi mengamatinya baik lewat situs web KPU Kalsel maupun media masa. Nah kalau banyak di persyaratan calon itu ada yang dianggap atau ada yang mempertanyakan, ada yang meragukan, bahkan ada yang menyatakan bahwa silakan untuk ditanggapi. Ya, ditanggapi ke KPU Provinsi, nanti kami akan minta klarifikasi, jawaban, dan itu bisa menjadi perbaikan nanti pada masa perbaikan di tanggal 14 sampai 16 September 2020. Kalau ada ditemukan kejanggalan, bakal paslon terkait diminta memperbaikinya hingga tanggal 16 September. Untuk hasil akhirnya, akan ditetapkan pada tanggal 23 September. Sampai jumpa di video selanjutnya.